Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Bangsa Yahudi adalah bangsa yang biasa juga disebut Bani Israel Julukan Bani Israel ini disebutkan pada Nabi Yaakob alaihi salam yang punya sebutan Israel yang artinya kekasih Allah Julukan tersebutlah yang membuat bangsa Yahudi merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan bangsa-bangsa lainnya Kelakuan bangsa Yahudi yang sering meremehkan atau menghina bangsa lain bahkan sudah dicatatkan dalam kitab suci Al-Quran Setidaknya ada tiga janji Allah SWT kepada bangsa Yahudi Lantas apa janji Allah yang disebutkan Al-Quran kepada Yahudi Seperti apa ujid janji Allah SWT kepada Yahudi Dan kapan kah kebangkitan kaum muslim yang dijajah Yahudi Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Popula Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Janji pertama Allah SWT kepada Yahudi Berbicara tentang bangsa Yahudi membuat ingatan kita tertuju pada tingkah lakunya dan sering meremehkan bangsa lain Kelakuan bangsa Yahudi ternyata bukan sekedar kebetulan Sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi Allah SWT berfirman dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di buka bumi ini dua kali dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar Mekah bila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu Kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar Lalu mereka mencari mekeluar masuk kampung ke seluruh negeri Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4 hingga 5 Ayat tersebut turun di Mekah jauh sebelum kaum muslimin mempunyai kekuatan di Madinah Dalam catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam Keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babylonia dan Roma Hal ini terjadi sebelum Islam datang Bangsa Yahudi melakukan kerusakan yang pertama setelah ayat tersebut turun Kemudian disusul dengan penghancuran yang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lama Kehancuran oleh bangsa Yahudi yang pertama kali merupakan perjuangan hamba-hamba Allah SWT Hal ini sebagaimana yang dicelaskan dalam Al-Quran Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka Pada saat pengusiran kali yang pertama Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin Bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran Hai orang-orang yang mempunyai pandangan Al-Quran Surah Al-Hashir ayat 2 Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali Mengakibatkan koloni-koloni mereka tersebar ke penjuru negeri Janji kedua Allah SWT kepada Yahudi Tak bisa dibantah bahwa kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi Kembali diulangi bangsa Yahudi Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran Kemudian kami berikan giliran padamu untuk mengalahkan mereka kembali Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar Al-Quran Surah Al-Isra ayat 6 Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah SWT memberikan kesempatan kepada Yahudi Untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya Yaitu orang-orang yang pernah mengusir dan mengejar Yahudi keluar masuk negeri Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri-negeri Syam dan Palestina Yahudi juga mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut Maha benar Allah SWT yang menunjukkan janji kedua kepada Yahudi Setelah kehancuran yang pertama kalinya Hal ini terbukti dengan melimpahnya ekonomi maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina Tanpa bisa dicegah kaum muslimin Kekuatan ekonomi dan militer barat hampir seluruhnya berdiri di belakang Yahudi Karenanya kesumbungan Yahudi pun meningkat hingga saat ini Sejarah mencatatkan lembaran hitam kaum muslimin akibat ulah bangsa Yahudi Janji ketiga Allah SWT dan kehancuran Yahudi Derita masyarakat Palestina akan penjajahan Israel membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru negeri Kekerjaan yang dilakukan Israel sesungguhnya hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah SWT Hal ini sebagaimana yang dijanjikan Allah SWT yang dijelaskan di dalam Al-Quran Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri Dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua Kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu Dan mereka masuk ke dalam masjid Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7 Dari ayat tersebut Allah SWT telah memastikan akan lenyapnya bangsa Yahudi dari muka bumi Mahasuci Allah SWT yang telah memberitahu kepada kaum muslimin akan memasuki kembali masjid Al-Aqsa Hal ini sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina Dalam kitab Taurat Allah SWT telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati yaitu Palestina Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan Tetapi kemudian mereka membuat keresahkan besar Sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai beraikan Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21 Sahabat beriman, kita ketahui bahwa kaum muslimin saat ini memiliki jumlah yang amat besar Akan tetapi, bagai bui di lautan yang mudah terombang ambing oleh lirasnya gelombang Sementara itu, kualitaslah yang menjadi faktor penting dalam sebuah perjuangan Allah SWT berfirman, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit Dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Dan Allah beserta orang-orang yang sabar Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 249 Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh